5.080 kamar, sehingga semuanya sudah kita berikan, semuanya sudah kita libatkan, bintang 2 juga. Tetapi kami ingin sampaikan mengenai harga, tadi kan ditanya harga juga ya. Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi ya teman-teman bareng saya di channel Novan YK. Bagi teman-teman yang mau pulang ke Indonesia saat ini, tentunya masih tetap akan karantina ya, selama 10 hari. Kemarin dalam siaranya, Satgas Covid bersama Perhimpunan Hotel Indonesia, nah itu membahas tentang prosedur karantina bagi WNI yang masuk ke Indonesia. Nah yang tentunya membahas tentang berapa biaya ketika WNI akan karantina selama 10 hari, 9 malam. Nah bagaimana dengan karantina yang di Wisma ataupun yang di Rusun, apakah untuk kedepannya itu berbayar atau tidak? Biar jelas, simak sampai habis. Untuk biaya karantina di hotel itu sudah termasuk menginap selama 9 malam 10 hari, kemudian makan 3 kali, kemudian laundry, transportasi dari bandara ke hotel, 2 kali tes PCR, dan juga tenaga kesehatan di hotel yang sudah standby di sana selama 2-4 jam. Nah kemudian untuk harganya itu tergantung kelasnya ataupun berbintang berapa. Nah disini ada daftar harga untuk bintang 2 sampai bintang 5. Untuk bintang 2, harga minimum itu Rp6.750.000 sampai harga maksimum itu Rp7.240.000. Kemudian yang bintang 3, Rp7.7.740.000 sampai dengan maksimal Rp9.175.000. Kemudian untuk yang bintang 4 itu Rp9.225.000 sampai yang paling mahal Rp11.425.000. Kemudian yang bintang 5, itu ada Rp12.425.000 sampai yang paling mahal Rp16.000.000. Nah ini ada lagi yang luxury, yaitu Rp17.000.000 dan paling mahal Rp21.000.000. Kemudian bagi teman-teman yang mau mengecek daftar hotel mana saja, itu teman-teman bisa mengeceknya di parantinhotelsjatarta.com. Nah sekarang kita coba cek website-nya seperti apa. Nah sekarang kita cek untuk hotel berbintang berapa harganya. Ini ada bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Kita coba yang paling bawah, bintang 2. Pencarian langsung. Nah nanti di bawahnya ini ada. Ini untuk harganya Rp7.240.000. Ini untuk satu orang ya. Ini Rp7.200.000. Kemudian misalkan yang bintang 3. Kita coba bintang 3 berapa harganya ya. Ini bintang 3. Harganya Rp9.000.000. Nah yang bintang 3, Rp9.000.000. Jadi siapkan duit Rp9.000.000. Jadi bagi teman-teman yang akan ke atas di hotel, pastikan duitnya yang banyak. Kemudian bagaimana dengan di Wisma? Apakah nantinya akan berbayar? Nah untuk saat ini itu masih tetap gratis untuk TKI atau fun pelajar dan ASN. Nah jadi bagi teman-teman, WNI yang statusnya TKI ataupun pelajar dan ASN, nah itu tetap gratis sampai sekarang. Tidak ada biaya sepeserpun ya teman-teman. Nah kemudian juga bagi TKI ataupun pelajar yang pengen karantina di hotel itu juga bisa. Tetapi tetap membayar biaya sendiri. Jadi yang gratis itu di Wisma ataupun di Rusun. Itu gratis yang disediakan oleh pemerintah. Yang pastinya untuk kondisinya, nah teman-teman juga sudah tahu ya. Kalau di Wisma ataupun Rusun itu kemungkinan sampai sekarang masih ada kerumunan sedikit-sedikit. Tetapi untuk karantina di hotel, ya pastinya itu lebih ketat lagi. Tidak bisa keluar dari kamar. Makanan juga diantar sampai depan pintu. Jadi untuk protokol kesehatan ataupun kenyamanan, ya tentunya lebih nyaman ketika karantina di hotel. Jadi seperti itu ya teman-teman, informasi saat ini. Semoga bisa memberi wawasan kepada teman-teman semua. Oke sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Terima kasih sudah menonton!